Pemirsa kelompok kriminal separatis bersenjata Papua kembali berulah dengan menembaki Satgas Gabungan TNI Polri saat bakti sosial di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa kemarin. Akibat serangan itu dua orang anggota TNI Angkatan Darat Gugur. Kodam 17 Jendrawasi mengakui adanya serangan kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB kepada Satgas TNI yang sedang menggelar bakti sosial Natal dan Tahun Baru. Serangan terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Selasa siang. Mengakibatkan dua prajurit TNI Gugur, yaitu Letnan 1 Infanteri Erizal Zuhri Sida Butar dan Sersan 2 Rizki. Kedua jenazah saat ini masih dalam proses evakuasi menuju Jayapura. Dan sampai dengan saat ini kita masih menunggu laporan secara resmi dari Satuan Baruwa sehingga kita tidak bisa memberikan secara detail keterangan terkait dengan insiden baku tembak atau kontak tembak tersebut. Dan untuk informasi terkait evakuasi juga, kita menunggu dari laporan dari Satuan Baruwa. Sementara seperti itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, gerakan kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua harus dihadapi dengan pendekatan keamanan. Papua itu menunjukkan bukti bahwa gerakan separatis itu memang harus dihadapi dengan pendekatan keamanan untuk gerakan separatis ya. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan, kelompok kriminal bersenjata yang menyerang Satgas TNI Selasa kemarin adalah kelompok yang sama dengan yang menembak tiga tukang ojek pada Oktober lalu. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan Hans-Hurma Anup